selamat berjumpa kembali dengan pak lili dalam kelemungan pagi anak-anak pernahkah kalian belajar naik sepeda sepeda nomor 2 ya seperti ini ya pasti banyak hal yang kalian alami kalian harus berjuang bagaimana bisa naik sepeda itu ya kan kadakalanya kita harus jatuh kadakalanya kita harus luka tetapi kalian terus semangat belajar kan dan akhirnya bisa naik sepeda nah anak-anak sekarang kalian akan mengikuti sebuah kisah bagaimana seorang tokoh yang kalian kenal yang setiap hari kita temui di dalam rumah kita karena punya barangnya kita temukan nah coba coba jatuh Kisah seorang anak laki-laki yang bernama Thomas Alva Edison yang sering dipanggil Tommy lahir di Milan, Ohio, Amerika Ia tidaklah spesial Ia memiliki kemampuan yang biasa saja Saat Tommy berusia 8 tahun, Tommy tidak mampu mengikuti pelajaran yang diajarkan Ia sering mendapatkan nilai yang buruk Hingga pihak sekolah menyerah dan mengeluarkan Tommy dari sekolah Sejak saat itu, Tommy belajar di rumah dan dididik oleh sang ibu dengan sabar Seiring waktu, kemampuan Tommy berkembang Tommy sering membaca banyak buku-buku ilmiah Tommy senang melakukannya Dua karakter Tommy yang paling menonjol adalah Memiliki rasa ingin tahu yang besar dan pantang menyerah Tommy yang selalu penasaran bahkan melakukan eksperimen Seperti membedah hewan-hewan Karena keingin tahuannya terhadap anatomi hewan Di usia 12 tahun, Tommy sudah memiliki laboratorium kimia kecil di rumahnya Setahun kemudian, Tommy berhasil membuat telegraf Sekalipun bentuknya sederhana, tetapi sudah bisa berfungsi Di usianya yang masih belia, Tommy bahkan sudah bekerja untuk mencari uang sendiri dengan berjualan koran Lalu beberapa tahun kemudian, Tommy bekerja sebagai operator telegraf Sampai akhirnya menjadi kepala telegraf di Amerika Saat usia Tommy 32 tahun, dunia tidak lagi gelap kulit tak ketika malam hari Karena ia berhasil menciptakan bulam lampu pijat yang mengubah wajah dunia untuk selama-lamanya Jika sekarang kita dapat menikmati lampu yang terang Ingatlah bahwa dahulu terdapat seorang anak yang pantang menyerah bernama Thomas Alva Edison Nah, anak-anak setelah kita mendengar, menyimak tentang kisah Thomas Alva Edison Kita ambil nikmahnya Sikapnya yang pantang menyerah, berani mencoba, terus berusaha Itu akan mendatangkan sebuah kebaikan Ada cerita kita juga Namanya Yusuf Yusuf itu berjuang, pantang menyerah Tanpa kenallah untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang Ya kan, walau dia dikunci sebenarnya Walau dia itu harus dimasukkan dalam sumur Walau dia itu harus dijual Walau dia harus menjadi buddha Setelah menjadi buddha, bagaimana? Dia dipitnah Setelah dipitnah, dia masuk Masuk penjaga Tetapi dia tetap bertahan Walau mungkin dilupakan sahabatnya yang di penjaga itu Tapi dia tetap berjuang Dia tetap terus berusaha Pantang menyerah Akhirnya diangkat menjadi seorang kepercayaan raja Untuk mengurusi seluruh negeri Yang sedang kelaparan Itulah kisah Yusuf Nah, anak-anak Mari kita mulai belajar Bagaimana kita harus Pantang menyerah Terus berusaha Tidak lekas Mudah putus asa Oke Kita akan Nikmati ayat ini Sampai jumpa Tuhan Yesus memberkati Ulangan 31 ayat 8 Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu Dia sendiri akan menyertai engkau Dia tidak akan membiarkan engkau Dan tidak akan meninggalkan engkau Janganlah takut Dan janganlah patah hati Tidak melakukan engkau Tidak ada tgkk Dia akan di depanmu Dia akan tidak K bigang atau Mereka Tidak lock Tidak 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 Tidak